Ledakan tungkus melterlikel PT ITSS pada hari minggu lalu menewaskan 16 orang dan melukai puluhan pekerja lainnya. Diketahui bahwa kecelakaan ini bukan yang pertama kali terjadi di kawasan ini. Dan untuk membahasnya mengapa insiden ini terus berulang dan regulasi keselamatan pekerja tambang sudah bergabung melalui sambungan telekonferens. Juru kampanye mineral kritis tren Aisyah, Arko Tarigan di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Pak Arko. Selamat siang Pak Arko, seperti yang kita ketahui kan peristiwa ledakan smelter yang terjadi di Murawali pada hari minggu yang lalu ini mengakibatkan ada puluhan orang terluka. Dan 16 yang totalnya ini dinyatakan meninggal dunia. Sejauhin di bagaimana Anda kemudian melihat kejadian ini Pak Arko? Yang pertama kita harus menyampaikan dulu berasung kalau terhadap kawan-kawan yang meninggal di sana, kawan-kawan buruh. Apalagi di tanggal 25 kemarin ada 3 orang korban meninggal yang terbang. Nah, kita harus melihat dulu lagi, ini sangat disayangkan ya. Kenapa hal ini terjadi di tempat yang dinamakan proyek strategis nasional. Dalam hal ini kita harus mempertanyakan dulu, kita melihat di mana sisi strategisnya. Apakah hanya sekedar sisi strategis dari ekonomi saja atau apa? Kita harus melihat juga, pemerintah harus juga hadir dan memberikan strategisnya berupa kesejahteraan juga perlindungan HAM yang ada kepada kawan-kawan buruh. Oke, baik. Ini kan kalau terkait dengan kasus ataupun ledakan yang terjadi di Murawali kemarin ini kan memang masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Namun sejauh ini informasi yang didapat, awalnya ledakan ini atau kebakaran ini bermula dari sebuah tungku begitu yang sudah non-aktif atau rusak, tidak digunakan. Tapi kemudian terbakar api dan kemudian kebakaran ini merambat ke semua gedung begitu ya. Dari lantai dua kemudian ke seluruh gedung sehingga akhirnya menjadi ledakan dan melukai puluhan orang di sana. Anda melihatnya seperti apa? Memangnya kalau misalnya ada sebuah tungku yang memang tidak digunakan, seperti apa pengamanannya? Sebenarnya kalau dikatakan tungku tidak digunakan, kalau misalnya tidak digunakan apakah dia bisa meledak atau enggak. Ini kan narasi-narasi yang dibuat untuk mengatakan bahwa mereka tidak lalai, pihak perusahaan tidak lalai untuk mengawasinya itu sebenarnya. Nah narasi-narasi seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan evaluasi dan beritahu kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Informasi itu harus diberikan kepada publik. Karena ini apa? Ini merupakan suatu proyek strategis nasional, publik juga harus tahu ini bahwa apa yang terjadi di sana harus diberitakan. Anda melihatnya ada kelalaian di sini ya? Atau tidak adanya pengawasan di sini? Seperti apa? Setiap kali, ini bukan hanya terjadi sekali, tapi terjadi di berbagai kawasan. Dari data tren Asia juga sudah menangkap, di berbagai kawasan itu terjadi. Nah, ini bukan hanya satu kali kan, tapi berkali-kali. Apakah ketika sesuatu hal terjadi berkali-kali, itu sudah dilakukan evaluasi? Itu yang harus kita pertanyakan. Oke. Memangnya dari data yang Anda miliki, sudah ada berapa kejadian yang terjadi begitu terkait dengan kecelakaan di kawasan ini, Pak Arko? Di kawasan ini saja, terkait data yang sudah kami hinkum, itu ada di 2015-2015 itu ada sekitar belasan yang meninggal dan puluhan korban luka. Apalagi kita tambahkan dengan tahun yang 2023 ini, itu hanya sebagai data yang ada di media online saja. Bagaimana tentang data yang terjadi di lapangan, terjadi, apakah itu diberitakan atau tidak, kita tidak pernah tahu. Bagaimana cara perusahaan, bagaimana cara suatu kawasan menutup informasi yang ada. Itu yang harus kita lihat juga. Jadi jangan ditutup-tutup tentang informasi yang ada di dalam. Informasi itu harus dikeluarkan. Untuk apa? Itu sebagai salah satu syarat melakukan pembenahan terhadap evaluasi-evaluasi dan proses-proses pengamanan di kakiganya. Oke, baik. Ini memang terkait dengan keselamatan dari para pekerja yang berada di sana, Pak. Tapi kalau dari informasi yang kemudian Anda dapatkan, yang sudah Anda kumpulkan, kecelakaan-kecelakaan yang sudah berulang kali ini terjadi, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang adanya lemah dalam pengawasan dan juga regulasi atau seperti apa, Pak Arko? Ini sudah dalam regulasi saja, itu di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang K3, itu tidak memberikan efek jerah. Jadi para pemilik perusahaan, investor dan sebagainya, itu tidak diberikan efek jerah. Mereka bisa dapat mengulangi-mengulanginya lagi. Mereka hanya akan diberikan tangsi administratif dengan ancaman bahwa mereka akan ditutup, diberikan peringatan dan sebagainya. Di mana mereka akan jerahnya? Di mana para buruh itu akan mendapatkan jaminan atas keselamatannya? Jangan juga mengatakan bahwa ini kesalahan buruh. Tidak sebenarnya. Ini bukan hanya kesalahan buruh, tapi pengawasan yang utama yang harus mengedepankan itu. Oke, baik. Jika nanti memang sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa adanya kelalaian ataupun kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan, apa yang selayaknya begitu diberikan untuk tidak kemudian mengulangi kejadian ini ke depannya? Yang selayaknya adalah memberikan sanksi pidana. Sanksi pidana kepada yang lalai. Dan juga menutup perusahaan yang terus membandel seperti ini dan menghasilkan korban. Kita jangan bicara soal ekonomi saja. Kita harus bicarakan bagaimana menjaminnya. Oke, baik. Kita harapkan memang segera ada hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kemudian apa yang kemudian menjadi hak dan juga apa yang harus didapatkan oleh para korban-korban ini dapat segera diberikan. Begitu terima kasih banyak juru kampanye mineral kritis Tren Asia. Arko Tarikan atas waktunya di Berita Satu Siang.